Intro Saya merasa beruntung sekali karena ada teman yang memasukkan saya ke grup WhatsApp yang isinya orang-orang hebat, orang-orang yang saya kagumi. Ada beberapa menteri di situ, tetapi lebih banyak pegiat sosial, pegiat pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan. Mereka champion, jago-jagonya. Jadi saya enggak pernah ikut komentar karena saya merasa yang paling bodoh di antara kelompok itu. Jadi enggak berani komentar, cuma baca, mendengar, yang bagus saya simpan. Nah, di antara mereka ini yang saya perhatikan rata-rata punya komitmen yang tinggi sekali, yang luar biasa untuk membantu masyarakat banyak. Terutama masyarakat di pedesaan, membantu orang-orang yang berkekurangan. Jadi mereka itu kalau terjun ke desa-desa itu totalitas. Nah, karena saya ingin berbagi cerita daripada saya saja yang menikmati cerita-cerita mereka di WhatsApp itu, nama WhatsAppnya Desa Mandiri Tanpa Korupsi. Kita mulai dengan satu yang pertama. Siapa dia? Tri Mumpuni. Terima kasih. Silahkan duduk. Jadi Anda identik dengan pemberdayaan di desa-desa berkaitan dengan bagaimana listrik juga masuk desa. Hari ini tentu banyak cerita, karena Anda sudah melakukannya berapa lama ini? 28 tahun. 28 tahun. Mungkin banyak di antara kita yang terlalu terpesona, terpana oleh kegiatan Anda, sampai mungkin terlupakan Anda ini sebenarnya sekolahnya dulu apa ya? Saya lulusan IPB. IPB, jurusan? Fakultas Pertanian. Tuh, dia mulai lupa juga. Social Ekonomi Pertanian. Nah, menarik ya, karena di, saya harus ngaku, di grup kita, saya cuma sering intip aja. Nah, salah satu yang saya intip adalah Anda. Karena apa? Karena hari ini tiba-tiba dia posting ada di Sumba. Besok dia sudah ada di desa ini. Lusa sudah ada di Aceh. Besoknya lagi ada di sini, di sini. Di desa-desa. Melakukan banyak kegiatan. Ini orang Jawa bilang, Apa ada pusernya orang ini? Sehingga energinya begitu besar. Tapi sebelum cerita mengenai kegiatan Mbak Puni, mari kita lihat dulu profil Mbak Puni berikut ini. Habis gelap, terbitlah terang. Ungkapan tersebut pantas untuk menggambarkan sepak terjang Tri Mumpuli. Perempuan 54 tahun ini konsisten menerangi desa-desa di Indonesia. Ia menggagas gerakan untuk membangun pembangkit listrik mandiri pada wilayah yang tidak terjangkau akses listrik PLN. Gerakan ini berawal dari konsep penerapan teknologi tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat desa. Pada tahun 1992, mereka pun mendirikan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK yang memiliki misi mengembangkan program energi terbarukan yang bermanfaat terhadap kemanirian masyarakat dalam sosial ekonomi lokal serta lingkungan. Kita perlu finansial, kita perlu teknologi, kita perlu manajemen. Ketiga hal ini harusnya dibawa mendekati kepada resources dan local community. Bagaimana utilisasi dari resources itu betul-betul bisa dipakai untuk kemanfaatan bersama sehingga menangkala nanti kolnya sudah habis, berol menjadi desa yang makmur dan rakyatnya makmur. Sejak 1996, bersama masyarakat lokal, IBK membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber air. Hingga pada 2010, sudah ada sekitar 60 pembangkit listrik tenaga air berskala kecil atau mikrohidro dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Atas bantuan dari berbagai pihak, kini diperkirakan ada 100 desa telah diterangi listrik dari mikrohidro dan turbin tangan di Pulau Sumba. Aliran listrik mampu meningkatkan hasil panen masyarakat. Kesadaran untuk menjaga alam pun semakin tinggi. Penerapan teknologi tepat guna terbukti mampu memberikan dampak positif dalam bidang sosial dan lingkungan desa. Energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan. Seru juga kalau lihat tadi ya perjuangan masyarakat di desa-desa yang terpencil untuk bisa mendapatkan listrik ya. Anda memilih desa, kenapa memilih desa? Saya melihat di desa itu betul-betul peaceful ya. Penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Dan apa yang kita kerjakan itu diapresiasi dengan luar biasa. Kadang sering membuat kita menitikan air mata kalau melihat bagaimana mereka apresi dan menghargai apa yang kita kerjakan di luar. Apa, beyond apa yang kita fikirkan. Baik. Jadi waktu pertama kali masuk ke desa, apa yang Anda lakukan? Saya membantu para peternak ikan, retilapia, itu nila merah, di daerah Danotoba. Jadi dulu itu kita membuat jaring apung. Daripada orang hanya, apa namanya, melakukan itu, memelihara ikan gitu, tersebar, nggak jelas, kita beri jala. Jadi nanti kalau pas panen itu gampang. Tinggal diangkap. Nah, itu hanya dua tahun saya di situ. Kemudian saya ada kesempatan ke Amerika. Waktu itu ya terpaksa gitu, saya tinggal. Sekolah lagi waktu itu? Saya tidak sekolah, tapi saya banyak mengerjakan kursis. Oke. Jadi di situlah kemudian saya menambah ilmu karena kebetulan di dalam Leadership for Environment and Development ini dua tahun programnya, saya bisa melihat Afrika, saya bisa melihat Amerika Latin gitu, belajar bagaimana orang-orang desa di sana membangun dirinya sendiri. Ini merupakan ilmu yang luar biasa. Jadi inilah yang membuat saya semakin meyakinkan diri bahwa komitmen saya memang sepertinya gitu ya, destiny saya ada di desa. Ada di desa. Oke. Lalu kapan persisnya Anda mulai mengurus listrik masuk desa? 96. Bagaimana ceritanya waktu itu? Sebetulnya ceritanya lucu karena suami saya sempat membangun listrik untuk orang Subang, namanya desa Curug Agung. Waktu itu kita sudah membentuk organisasi dan kita membantu petani untuk punya listrik pakai uang pinjaman dari bank. Yang dipakai agunan itu ya kepala suami saya gitu ya. Laku juga itu ya? Laku ternyata dia. Berarti kepala saya juga laku ini. Kira-kira sama. Walaupun gak ada rambutnya ada yang mau juga ya. Lebih mahal mungkin. Oh lebih mahal. Karena jarang dipakai jadi lebih mahal. Terus kemudian kita bangun disitu dan bisa dijual ke lingkungan sekitar sehingga si petani ini punya income. Tapi apa yang terjadi itu lagi-lagi kembali ke masalah politik tahun 90-an disitu ruling party gak pernah menang. Yang dulu janji bahwa PLN tidak akan pernah masuk. Si bapak ini sudah terlanjur dapat pinjaman dari bank untuk membangun dan cukup bisa mengembalikan setiap bulan karena si penduduk di sekitar itu apa namanya membeli listrik dari dia. Apa yang terjadi belum sampai 7 tahun masa paybacknya masa pengembalian hutang itu baru 2 atau 3 tahun PLN masuk. Yang punya pembangkit listrik tiba-tiba kena serangan jantung karena takut gak bisa membayar hutangnya di bank meninggal dunia. Astaga. Disitulah saya turun tangan. Apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan adalah bahwa mikrohidro ini tidak boleh dimatikan tetap harus menyala walaupun semua pelanggan sudah berpindah menjadi pelanggan PLN disitulah saya mulai berjuang PLN harus bertanggung jawab membeli listrik punya rakyat. Jadi sebetulnya bisa dan ini kalau diterapkan di Indonesia banyak desa bisa makmur. Artinya apa? Desa punya pembangkit listrik dibangun dimiliki rakyat dijual ke PLN uang yang mengalir dari PLN ini fresh money masuk ke desa sehingga desa ini bisa bermusyawarah untuk memanfaatkan uang hasil penjualan listrik milik masyarakat. Jadi ada kepemilikan saham desa di betul itu yang kita mimpikan dulu ada seribu gitu tapi apa yang terjadi dulu kan susah sekali ada resistensi di PLN tidak mau macem-macem saya saya bilang saya perempuan dan saya rela menunggu selama yang saya inginkan bisa menjadi kenyataan. Oke menarik ya. Nanti Anda jelaskan kondisi yang ada sekarang. Tapi itu yang Anda lakukan di desa-desa. Tentu yang jadi pertanyaan kami semua disini ya. Kalau sebuah desa tanpa listrik apa yang terjadi pada masyarakatnya? Mereka tetap bisa hidup bahkan waktu saya pertama kali datang ke Sumba tahun 99 mereka memilih air bersih daripada listrik di awal-awal karena air bersih itu basic needs. Begitu mereka sudah menikmati air kita kasihan juga. Karena memang kalau tanpa listrik jelas anak-anak itu susah untuk dibuat pandai karena waktu belajarnya terbatas. Dia pulang sekolah membantu orang tuanya di ladang. Jadi pulang sudah agak lelah sore. Tapi kalau ada listrik kan bisa belajar di malam hari. Tapi kalau gak ada listrik memang repot. Dan yang paling parah adalah pertumbuhan penduduk itu menjadi sangat tesat. Karena saya gak ikutan saya gak ikutan itu. Tidak ada hiburan lain kan buat orang-orang sudah. Iya, iya, iya. Jadi sebetulnya kalau ada listrik itu jam belajar anak bertambah yang lebih menarik adalah untuk daerah-daerah subur seperti di Sumatera Barat di Jawa Barat yang dekat dengan hutan dia bisa dia bisa malam hari itu membuat kerajinan dari rotan. Jadi ada additional income yang bisa dinikmati oleh keluarga yang tiba-tiba di rumahnya ada listrik. Waktu tidurnya lebih panjang, malam hari bisa produktif. Dan yang menarik untuk daerah yang sangat terpencil puskesma sangat tertolong karena bisa menyimpan vaksin. Jadi buat meningkatkan taraf kesehatan juga buat di desa-desa bisa untuk menyimpan. Dan yang paling menyenangkan adalah ibu-ibu kemudian kehilangan beban untuk mencari kayu bakar. Dia bisa pakai rice cooker terus dia bisa menggunakan alat-alat yang terus terang memang somehow teknologi kalau masuk ke desa itu yang paling diuntungkan sebetulnya adalah kaum perempuan. Alhamdulillah dengan ada listrik ini membuat orang melihat dunia luar dunia lain informasi masuk dan dia punya guts atau punya keinginan untuk loh kalau mereka bisa maju kenapa saya enggak. Itu yang paling penting. Anda melakukannya dengan komitmen yang tinggi sekali dari udah berapa tahun 28 tahun yang lalu ya sampai hari ini bahkan Anda pernah diculik bahkan ketika mau membantu warga desa di Aceh diculik dan Anda kalau melepaskan Anda itu harus ada tebusan sampai 2 miliar rupiah nah siapa yang menculik Anda dan bagaimana akhirnya nanti ceritakan sekarang kita rehat dulu ikuti terus KKND Anda bersama suami waktu itu ya berdua kami berdua bahkan suami katanya sempat dipukulin kita selamat menikmati Terima kasih telah menonton!